Di depan bisa dilihat lokasinya yang dinamakan dua buah langsir, jadi mengatap langsung laut selatan Tulusan, Kanjeng Ratu Kidul. Nah ini adalah menggambarkan bahwasannya, di sini adalah sebuah istananya dari Kanjeng Ratu Kidul, teman. Nah, seperti ini. Kang, Kang, patung ini senyum, Kang. Senyum. Lu lihatan-lihatan di kamera lu, senyum. Sampai jumpa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rayu, salam budaya, ketemu lagi di Jalcak Rapanurama, jadi hari ini kita berada di Gunung Kidul ya, tepatnya kita saat ini berada di Kualangse, nah Kualangse ini sendiri itu terletak di tebing pas, dan di depannya ini juga kita lihat adalah lautan lepas, teman-teman, dan dia seperti ini, dan lokasinya ini sangat mantap, karena memang Indonesia ini adalah sumber dayanya sangat, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, dan ini salah satunya sumber daya alamnya yang sangat luar biasa ini, teman-teman. Nah, nanti kita akan ke Kualangse, teman-teman, nah kita turun ke sini itu tidak mudah, tidak gampang, karena kita tadi turun itu, apa ya, bayangkan, tadi kita turun itu menuruni tebing, menuruni tebing yang sangat curam sekali, dan ini, waduh, tidak bisa dibayangkan, ya. Jangan lupa mana, saksikan terus untuk eksplor kita kali, dan nanti kita akan langsung masuk ke dalam. Yuk, ikuti terus perjalanan saya. Di depan bisa dilihat lokasinya, yang dinamakan Duang Kuah Langse, jadi mengatap langsung laut selatan, teman-teman. Dan nanti kita akan langsung turun ke bawah sini, ya. Karena di sini merupakan sebuah tempat ritual, ya. Dan ini tentunya sangat luar biasa, teman-teman. Dan kita nurunin atas langkah seperti ini, dan kita pakai senter seperti ini, teman-teman, ya, untuk penerangan. Dan ini kedalaman sekitar 60 meter, kata Basa Dianto, dan ini merupakan buah pertapaan, ya. Buah pertapaan, teman-teman. Nah, seperti inilah, ya. Untuk bertapa, jadi di sini juga ada tangga seperti ini. Kita turun sampai ke bawah. Wah, dan itu sangat luar biasa, ya. Sobat cakra panorama. Nah, kita turun. ke bawah. Nah, tangga seperti ini. Nah, ini merupakan, di atas itu ada tulisan, Kanjeng Ratu Kidul. Nah, ini adalah menggambarkan bahwasannya. Di sini adalah sebuah istananya dari Kanjeng Ratu Kidul, teman-teman. Nah, seperti inilah. Nah, dan di situ juga, di sampingnya juga ada Ratu Gede Mas Muling, ya. Muling, ya. Megaling Mas Muling, ya. Seperti ini. Dan ini adalah salah satu penggambaran sosok Ratu Kidul yang ada di tempat ini, teman-teman. Nah, karena memang lokasi ini, itu langsung menghadap ke selatan, ya. Ke laut selatan, teman-teman. Oh, luar biasa, teman-teman. Sopat cakraban ramah. Oh, inilah, ya. Dan di sini juga banyak sesajen-sesajen. Nah, coba kita ke sini, ya, teman-teman. Nah, ini juga ada sesajen rayu. Ada sesajen-sesajen seperti ini. Nah, ini apa, ya? Karena memang kalau ke sini, itu tergantung niat masing-masing, teman-teman, ya. Ada niat masing-masing. Ya, ingin, gak tahu, ya. Pengen cepat kaya, diperkahi, dan lain sebagainya. Kan tergantung niat masing-masing, ya. Kalau ke sini, ya, teman-teman. Ya, memang ini adalah tempat luluh, ya, teman-teman. Ini adalah kalau Ratu Gede Mas Muling, itu adalah kepercayaan orang Jawa. Oh, Ratu Gede Mas Muling, gitu, teman-teman. Wow. Dan ini sangat menakjubkan. Sekali, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, supaya cakera panorama. Wow. Dan ketinggian sekitar 30 meteran, ya, teman-teman. 30 meter ke atas. Dan ini... Dan itu ada stalaktit-stalaktitnya, teman-teman, ya. Di atas sana, ya. Supaya cakera panorama. Nah, itu ketinggian sekitar 30 meteran. Nah, ini juga ada patung, ya. Ada patung, teman-teman. Untuk ritual juga, ini. Ini adalah Kanjeng. Ratu Gidul juga, ini sepertinya, teman-teman, ya. Penggambaran di sini. Nah, ini patungnya kelihatan senyum, teman-teman, ya. Kanjeng, kan, patungnya senyum, kan. Senyum. Senyum. Eh, yuk, bisa senyum. Lihat-lihatan di kamera, lu. Senyum. Kalau di kamera, senyum. Iya. Senyum, lho. Nah, iya. Di kamera, seperti hidup. Senyum, lho, kan. Iya, senyum, lho, kan. Iya, senyum, lho, kan. Iya. Kalau diletakannya, nggak senyum. Kalau di kamera, senyum. Kalau... Aja, beto, kok. Nah, iya. Ya, aku, kan. Aneh, kan. Bener-bener di warna, kan. Senyum, lho, kan. Nah, di kamera, senyum. Di kamera, senyum. Kalau dikasih, nggak. Nah, di lo, kan. Enggak, iya. Senyum, ya. Senyum, ya. Kok jadi gunger, wajah. Tapi, kamera, kok nggak hidup, kan. Nah, ya. Senyum, lho, kan. Senyum, lho. Semacam kayak melihat, jadi berkata arah, ya. Kayaknya, lho, kan. Tukok, kayaknya, lho. Tukok, dari sini, lho. Juga, seperti melihat ke sini. Nah, ya, senyum. Senyum, lho. Aneh, teman-teman. Senyum, gue bener, kok. Tukok, kamera. Senyum, daripada dari sini, senyum. Tukok, di sini. Lho, lihat, senyum. Lho, lihat, tukok, dari kamera. Tapi, nggak, nggak. Ini, gini, kan, bedo. Itu. Maja, kayak, nggak. Itu, kalau dari, kan, Magalu, in, nggak. Senyum. Kalau dari, kalau dari kamera, senyum. Kameramu, kan, aneh. Aneh, kan, madem. senyum tapi terus ekspresinya dari kanan atau dari kita melihat kita melihat di kamera dan kita melihat langsung beda wajahnya dari kamera langsung beda kalau dari kamera jelas senyum ini senyum tersebut agak bunder aja ya beda tapi kalau di sini tidak senyum Iya betul ya ekspresinya berbeda tapi coba kita lihat ini penggambaran nyirah Ruki Ratu Gidul Ratu seperti ini seperti ini Wow luar biasa sudah selesai ritualnya kita masuk lagi kan enggak ada papa kan masuk aja kan masuk masuk kita ambil keterangan yang tidak ada orang itu nggak boleh ada orang ritual kan jangan-jangan masuk lagi kan karena sudah masuk tadi kan karya sudah kau bisa kan jadi nanti kita takut ganggu orang ritual kan ya jadi kita enggak boleh masuk Oh sudah sudah ya saya kita kali ini seperti ini ya Wow saya kata seperti ini Nah seperti itu ya ada tangganya dan di atas sana itu ada orang ritual jadi kita tidak boleh masuk dan sini juga ada sendang pelukatan ya teman-teman ya ada sendang di sini cuma saat ini itu airnya habis punya penuh ini sendang pelukatan kalau atas sana seperti itu dan bisa naik ke atas sobat jakra panorama wow dan itu masuk ke dalam lagi masuk ke dalam lagi dan ada orang ritual dari kita hanya sampai sini aja teman-teman nanti di video sebelumnya ada kita full masuk nanti bisa dilihat ya sobat jakra panorama di video sebelumnya kita ada full video dari perjalanan dari atas sampai bawah kita itu ada teman-teman Oh ya selain nanti kita akan selesai dan kita sudahi dan kita akan naik ke atas naiklah ada orang ritual kan ada orang ritual jangan oke teman-teman oke teman-teman ya terunggah oke teman-teman jadi seperti ini lokasinya bukan oke teman-teman sobat jakra panorama itu saja yang dapat kami sampaikan terima kasih saya kira Assalamualaikum Wr. Wb saya kira Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa